Intro Bismillahirrahmanirrahim Disebutkan dalam kitab Kenzun Najwa Surur, haraman 47-48 Juga dalam kitab Madhafi Shaban, halaman 105 Sebuah doa yang dibaca di malam Nisuh Shaban Doa ini biasanya dibaca setelah sholat maghrib Baik berjemaah bersama-sama atau sendirian Dengan diawali bacaan Yasin sebanyak 3 kali Dengan niat hajat yang berbeda-beda setiap pembacaan surat Yasin Dan setiap selesai baca surat Yasin, bacalah doa berikut Berikut adalah niat hajat di setiap kali membaca surat Yasin Yasin yang pertama, berniat agar diberi umur panjang Serta diberi taufik menjalankan ta'at Baca Yasin, kemudian berdoa Yasin yang kedua, berniat semoga dijaga dan diberi keselamatan Dari semua bencana dan musibah Dan dilewaskan rezekinya baik rezeki tohir maupun batin Kemudian baca Yasin dan berdoa Yasin yang ketiga, berniat agar diberi hati Yang kaya, selalu merasa cukup Dan juga semoga pada akhir hayatnya Kita diberi keadaan yang khusnul khatimah Kemudian baca Yasin dan berdoa Berikut ini adalah teks redaksi doa Yang dibaca di malam di Sya'ban Yang dibaca setelah membaca surat Yasin Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tepat kami di sisimu sebagai orang yang celaka, siang, keterbuangan, dan kesempitan rezeki kami Maka hapuskanlah ya Allah dengan anugerahmu Kecelakaanku, kesialanku, keterbuanganku, dan kesempitan rezekiku Tetapkanlah aku di sisimu sebagai orang yang mujur Murah rezeki dan taufiq untuk berbuat kebaikan Karena engkau telah berfirman dan firmanmu adalah benar Di kitabmu yang diturunkan melalui lisan utusanmu yang diutus Allah menghapus dan menetapkan apa yang ia kehendaki di sisinya, laumahbud Wahai Tuhanku, dengan penampakan teragung pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia Yang mana diputuskan di dalamnya semua perkara yang bijak dan ditetapkan Palingkanlah dari kami musibah yang kuketahui maupun yang tidak kuketahui Sungguh, engkau maha mengetahui yang gaib Wahai Tuhan yang maha pengasih Dan semoga salat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Dan keluarganya dan para sahabatnya Amin